Halo teman-teman kembali lagi bersama saya di rozak tanah channel pada video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membatalkan pesanan di shopee mungkin karena sudah kita pesan tapi ternyata di konfirmasi dari sananya barang yang kita pesan sudah habis seperti itu biasanya kasusnya ya oke simak videonya sampai selesai biar teman-teman bisa dan jangan lupa bagi yang baru bergabung saya ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya terima kasih langsung saja kita ke tutorialnya sekarang saya sudah masuk di aplikasi shopee ya kita masuk ke menu profile di pojok kanan bawah di menu saya kemudian kita klik yang bagian dikemas kita klik yang bagian dikemas ini nah saya tadi pesan kamus 3 bahasa Indonesia Arab Inggris dan juga helm jpx supreme 2 ori hitam nah ternyata saya mendapatkan chat bahwa helm yang saya pesan disini ternyata kosong maaf kak jpx kosong jadi mau gak mau saya harus mengencelnya atau membatalkan pesanan ini caranya bagaimana oke kita kembali seperti ini di menu dikemas ya kita klik saja di bagian tampilkan produk disini nah setelah kita ketuk seperti ini kita tarik ke bawah nah sampai di paling bawah ini ada tulisan atau opsi batalkan pesanan oke kita klik disini ya batalkan pesanan nah disini silahkan teman-teman pilih alasan pembatalannya apa jadi disini ada ingin mengubah alamat pengiriman penjual tidak membalas chat ingin mengubah rincian dan membuat pesanan baru lainnya atau berubah pikiran nah ini saya pilih lainnya ya karena memang stok yang ada habis atau yang saya pilih yang saya inginkan yang saya mau beli ternyata habis oke kita klik konfirmasi nah untuk selanjutnya kita tinggal menunggu dari pihak sana ya dari pihak tokonya untuk mengkonfirmasi pembatalan pesanan kita jadi disini saya sudah bilang ke tokonya bahwa saya akan cancel pesanan saya terlebih dahulu karena yang saya pesan memang lagi kosong atau tidak ada seperti itu ya oke sekarang kita lihat apakah sudah kembali saldunya nah saldunya langsung kembali ya teman-teman ternyata disini oke seperti itu caranya mudah baik demikian terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan share videonya sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati